Anggota DPRD Sambas Urai Farida berpesan kepada generasi muda untuk mempertahankan perjuangan-perjuangan para leluhur yang telah berkorban demi kemerdekaan Indonesia. Hal tersebut disampaikan usai upacara HUTRI ke-77 dan Urai Farida didapuk sebagai pembaca teks proklamasi di Pemangkat Kota, Kejamatan Pemangkat. Anggota fraksi Partai Gokar ini mengatakan, meskipun di zaman yang berbeda, perjuangan tidak harus dengan menumpahkan darah, namun menghargai perjuangan para leluhur. Proklamasi kemerdekaan yang di-77 ini kami berharap kepada generasi penerus supaya mempertahankan perjuangan-perjuangan. Sekarang kita tidak lagi mempertahankan dengan kumpah darah, tetapi dengan pikiran, dengan hati yang bersih, kemudian dengan teknologi yang sudah kita punya sekarang, mudah-mudahan adik-adik generasi muda kita bisa memperjuangkan, menjuangkan, menyelamatkan, dan memajukan, khususnya daerah kita, Kejamatan Pemangkat. Penghebaran bendera di Kejamatan Pemangkat cukup semarak. Selain penghebaran bendera di Jalan Muhammad Hambal, bendera merah putih juga turut dikibarkan di Gunung Gajah, Kejamatan Pemangkat. CSMTV madahkannya.